selamat datang di charis perlulah update olimpiade paris 2024 hari ke-16 minggu 11 Agustus 2024 update pukul 7 malam Nurul Akmal belum berhasil tambah medali Cina dan Amerika saling sikut berikulah berita selengkapnya sebelum mulai jangan lupa like komen dan subscribe dan nyalakan tombol notifikasinya untuk mengetahui update terbaru dari charis terima kasih hasil pertanian wakil Indonesia hari ini minggu 11 Agustus 2024 dari cabang keluarga angkat besi Nurul Akmal gagal meraih medali karena hanya mampu mengumpulkan total angkatan 245 kg tetap semangat Nurul Akmal berikutlah update perlulahan medali sementara hari ke-16 minggu 11 Agustus 2024 update pukul 7 malam di peringkat pertama Cina dengan 39 emas 27 perak 24 perunggu beringkat kedua Amerika Serikat 38 emas 42 perak 42 perunggu beringkat ketiga Australia 18 emas 18 perak 14 perunggu beringkat keempat Jepang dengan 18 emas 12 perak 13 perunggu beringkat kelima Tuan Rumah Perancis dengan 16 emas 24 perak 22 perunggu beringkat keenam Britania Raya dengan 14 emas 22 perak 27 perunggu beringkat tujuh Belanda dengan 14 emas 7 perak 12 perunggu beringkat 8 Korea Selatan 13 emas 8 perak 9 perunggu beringkat 9 Jerman dengan 12 emas 11 perak 8 perunggu beringkat 10 Italia dengan 11 emas 13 perak 15 perunggu di beringkat 11 Kanada dengan 9 emas beringkat 12 New Zealand 9 emas beringkat 13 Uzbekistan 8 emas 14 Hungaria 5 emas 15 Spanyol 5 emas beringkat 16 Sweden 4 emas beringkat 17 Kenya 4 emas 18 Norwegia 4 emas 19 Irlandia 4 emas beringkat 20 Brazil 3 emas beringkat 21 Ukraina 3 emas 22 Iran 3 emas 23 Romania 3 emas 24 Georgia 3 emas beringkat 25 Belgia 3 emas 26 Bulgaria 3 emas 27 Republik Ceska 3 emas beringkat 28 Azerbaijan 2 emas beringkat 29 Kuba 2 emas dan di beringkat 30 Kroasia 2 emas beringkat 31 Serbia 2 emas 32 Slovenia 2 emas beringkat 33 Cina TV 2 emas 34 Austria 2 emas 35 Hongkong 2 emas sementara itu dari Asia Tenggara ada Filipina di beringkat 36 dengan koleksi 2 emas 2 perunggu 37 Algeria 2 emas beringkat 38 Timnas Indonesia dengan koleksi 2 emas 0 Perak 1 perunggu 39 Israel 1 emas 40 Polandia 1 emas beringkat 41 Kazakhstan 1 emas beringkat 42 Jamaica 1 emas 43 South Africa 1 emas beringkat 44 Thailand 1 emas beringkat 45 ada pemain dari individual ataupun independen 1 emas 46 Ethiopia 1 emas 47 Denmark 1 emas beringkat 48 Switzerland 1 emas beringkat 49 Ecuador 1 emas beringkat 50 Portugal 1 emas di beringkat 51 Yunani 1 emas 52 Argentina 1 emas beringkat 53 Bahrain 1 emas beringkat 54 Mesir 1 emas 55 Tunisia 1 emas beringkat 56 Botswana 1 emas beringkat 57 Chile 1 emas beringkat 58 San Lucia 1 emas beringkat 59 Uganda 1 emas dan di beringkat 60 Dominikan Republik 1 emas beringkat 61 Guatemala 1 emas beringkat 61 Guatemala 1 emas beringkat 62 Maroko 1 emas beringkat 63 Dominikan 1 emas beringkat 64 Pakistan 1 emas 65 Turki 3 perak 66 Meksiko 3 perak 67 Armenia 3 perak 68 Colombia 3 perak 69 Kyrgyzstan 2 perak dan di beringkat 70 Korea Utara 2 perak beringkat 71 Lituania 2 perak 72 India 1 perak 73 Moldova 1 perak 74 Kosovo 1 perak 75 Siprus 1 perak 76 Fiji 1 perak 77 Jordania 1 perak 78 Mongolia 1 perak 79 Panama 1 perak dan di beringkat 80 Tajikistan 3 perunggu peringkat 81 Grenada 2 perunggu 82 Malaysia 2 perunggu 83 Albania 1 perunggu 84 Kat Verde 1 perunggu 85 Pantai Gading 1 perunggu 86 Peru 1 perunggu 87 Puerto Rico 1 perunggu 88 Qatar 1 perunggu 89 Atlet dari Pengungsi 1 perunggu dan di peringkat 90 Singapura 1 perunggu Peringkat 91 Slovakia 1 perunggu dan di peringkat 92 Zambia 1 perunggu ada 92 negara yang mendapatkan medali sementara dengan total 317 emas 318 perak dan 372 perunggu dengan total 1.007 medali Akhirnya Indonesia pencah telur dengan berhasil mendapatkan medali emas lewat seorang Frederik Leonardo dari cabang olahraga Panja Dinding di nomor Manspeed Frederik di partai final mengalahkan pemanja dari China Wupeng dengan catatan 4,75 detik sedangkan atlet China hanya terpaut 0,02 detik yaitu 4,77 detik Terima kasih Frederik Leonardo Sang Spiderman dari Indonesia Medali emas kedua diraih Indonesia kali ini dari cabang olahraga angkat besi oleh lifter Rizky Juniansa Rizky berhasil mengumpulkan total angkatan 354 kg sedangkan perak diraih atlet Thailand dan perunggu diraih oleh atlet Bulgaria ini merupakan sejarah untuk Indonesia medali emas pertama dari cabang olahraga angkat besi Terima kasih Rizky Juniansa Hasil dari cabang olahraga badminton babak 16 besar sektor Tunggal Putri Gregoria Mariska Tunjung berhasil melaju babak quarterfinal setelah mengalahkan Kim Gaandari Korea lewat pertarungan sengit 3 game 21-4 8-21 23-21 Di babak quarterfinal Gregoria Mariska Tunjung akan menghadapi Tunggal Putri asal Thailand Ratanok Intanon Selamat untuk Gregoria Mariska Tunjung Itu adalah jadwal wakil Indonesia yang berlagak di Olimpiare Paris 2024 hari ke-13 Kamis 8 Agustus 2024 Ayah terus dukung wakil Indonesia untuk berjaya di Asia dan di dunia Jika kalian suka dengan video ini jangan lupa like, komen, dan subscribe dan nyalakan tombol notifikasinya untuk mengetahui update terbaru dari CariSport Terima kasih